Baik anak-anak semua, kita masuk pada sesi yang kedua, di mana kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa penting di masa pemerintahan Belanda, atau masa kolonial Belanda. Nah, seperti yang sudah diurekan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Belanda datang ke Indonesia, itu dibawa pimpinan Cornelis de Houtman. Saya ulang, dibawa pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1595, berangkatnya. Dan sampai di Indonesia pada tahun 1596, berarti satu tahun perjalanan. Kemudian ia mendarat di Banten. Nah, pas kepelayaran de Houtman, banyaklah perdiri perusahaan datang Belanda yang disebut sebagai VOC. VOC itu adalah perusahaan datang Belanda, yang disebut VOC dengan kepanjangannya adalah Fahrenheit Ostendish Company. Fahrenheit Ostendish Company. Itu pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, tujuannya apa tujuan VOC ini? Yang pertama, menguasai pelaguan-pelaguan penting di Nusantara. Jadi mereka sudah memiliki pandangan bahwa untuk mencapai kemakmuran, untuk kejayaan, maka semua pelaguan-pelaguan harus dikuasai. Dua, menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Untuk menguasai kerajaan, maka kalau nggak bisa diajak perdamaian, nggak bisa diajak, ya harus dilakukan. Apa? Nah, keperangan itu terjadi akhirnya perlawanan, pemberontakan, dan seterusnya. Karena mereka beranggapan bahwa dengan menguasai kerajaan, maka daerah wilayah jajar mereka akan semakin luas. Melaksanakan mulukulih rempah-rempah semua para petani. Rakyat saat itu tidak boleh memberikan hasil panennya kepada orang lain selain kepada VOC. Atau ya tadi ya ini, VOC mulai merosot. Kejayaan VOC mulai merosot pada akhir 18. Banyaknya apa? Banyak korupsi. Saat itu berjadi banyak korupsi. Kemudian, sulitnya melakukan pengawasan. Jadi, jenderal-jenderal Belanda saat itu sulit, masih kekurangan orang, kekurangan prajurit. Kekurangan orang-orang yang pintar pulak. Sehingga sangat sulit. Kemudian, itu faktor internal. Nah, faktor eksternalnya apa? Meletusnya revolusi Perancis. Dibawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang meletusnya revolusi Perancis. Yang kedua, penentangan rakyat Indonesia terhadap revolusi dalam bentuk peperangan. Ini menyedot perhatian, perhatian semua. Artinya semua warga masyarakat pada saat itu. Rakyat pada saat itu. Sehingga harus mengeluarkan biaya. Untuk perang itu Belanda juga mengeluarkan biaya. Maka bukan hal yang mudah bagi Belanda untuk menaklukkan Indonesia saat itu. Nah, hal yang menjadi penting adalah bahwa pada tanggal 15 Januari 1808, di bawah pemerintahan Herman William Dendeles menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weiss. Dendeles juga banyak tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, akibatnya apa? Ini harus punya kebijakan dan memberikan langkah-langkah strategis. Yang pertama apa? Meningkatkan jumlah tentara. Yang kedua, membangun publik senjata di Semarang dan Ambarawa saat itu. Termasuk di Surabaya. Membangun pangkalan armada di Anyer Kejungbulon. Dan membangun jalan raya Anyer Penaruan. Sekitar 1.100 km. Membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, pekerjaan yang sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Dendeles ini disebut kerja rogi. Artinya para rakyat dipaksa untuk bekerja seharian penuh tanpa diberikan apapun. Karena mereka beranggapan bahwa ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, itulah singkat penjelasannya tentang kehidupan pada masa kolonial Belanda di Musantara. Selanjutnya, nanti kita akan diskusikan dalam sesi yang ketiga. Nanti anak-anak bisa pelajari kembali dengan akses YouTube untuk tentang penjelasan masa pemerintahan kolonial Inggris dan masa pemerintahan kolonial Belanda. Terima kasih. Terima kasih.